selamat menikmati proses dan output dasar untuk belajar Python yang pertama adalah membuat hello world yang mana sering kita gunakan juga untuk belajar bahasa pemprograman yang lainnya untuk menjalankan Python kita bisa download di laman webnya yaitu python.org atau disini saya akan mencetokkan Python di web saja karena sudah banyak website yang bisa menjalankan Python secara online untuk webnya saya menggunakan website lalu perintah pertama untuk membuat hello world yaitu adalah print disini sudah kita lihat baris pertama ini adalah komentar nah cara berkomentar di Python adalah cukup mengetikan pagar maka tulisan selebihnya itu tidak akan dianggap sebagai program nah untuk yang pertama ini perintah yang pertama kita gunakan print lalu iringin dengan tanda kurung dan petik nah di dalam petik ini ini adalah kata yang akan kita print nanti atau kita tampilkan pada konsol kita tuliskan saja hello world nah ini adalah program hello world cuma satu baris saja yang ini kita hapus saja nah ini satu baris kita run nah ini hasilnya nah perbedaan Python dengan bahasa pemrograman lainnya Python ini tidak memerlukan titik koma untuk penanda pemisah perintah pada Python setiap satu baris hanya bisa diisi oleh satu perintah jadi jika kita menuliskan print lagi satu di sampingnya maka ini akan terjadi masalah untuk membuatnya tidak error lagi maka yang harus dilakukan adalah dengan menempatkan satu perintah per baris jadi ini tidak boleh ada dua perintah satu baris jadi kita enter nah ini jadi per baris hanya ada satu perintah kita jalankan lagi nah sekarang program ini yang perintah print ini adalah contoh outputnya dari tiga unsur tadi input, proses, dan output ini adalah contoh output untuk perintah input kita memerlukan variable untuk menyimpan datanya nah variable ini adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan data kita coba langsung aja kita coba membuat variable bernama nama ya lalu sama dengan nah kita ketikan perintah input seperti ini lalu setelah itu setelah kita membuat perintah input lalu kita print print dalam kurung nah untuk memprint variable kita tidak perlu menggunakan petik langsung saja kita tulis nama variable nya disini namanya nama kan ini jadi kita kita run nah ini line 1-2 nya ini lalu disini kita tuliskan nama lalu enter maka disini disini adalah perintah input dan di bawahnya ini adalah perintah output untuk perintah input sendiri kita bisa menyisipkan string sebelum perintah input dijalankan contohnya ini kita hapus dulu yang di atas nah di dalam input ini kita bisa menyisipkan stringnya kita taruh tanda petik dulu lalu kita tulis masukkan nama anda 2 spasi lalu kita run lagi nah ini sudah dia menuliskan string dulu lalu baru kita inputkan antika enter nah kan sudah seperti ini kan lalu gimana nih caranya meng-custom supaya tidak cuma antika doang yang muncul nah di perintah print ini kita bisa memasukkan lebih dari satu data data nama aja kita bisa memasukkan lebih misalnya kita ingin membuat outputnya ini sebagai nama anda adalah antika ini kita hapus dulu tanda petik lalu kita tulis nama anda adalah nah kita gecer sedikit ke kanan sesudah petik kita taruh koma lalu sehabis koma kita tulis nama nama variable yang mau kita masukkan nama kita run kita masukkan lagi disini nah jadinya ini nama anda adalah antika kita coba lagi untuk menambahkan input baru enter misalkan kita ingin menambah umur umur input masukkan umur anda lalu disini kita buat lagi nama anda adalah nama nah kita sisipkan lagi string juga bisa dan umur anda koma data lagi ini sesuai nama variable kita umur umur koma string tahun jadi bisa kebayangkan nanti outputnya seperti apa nama anda adalah blablabla dan umur anda adalah sekian tahun kita run nah ini sudah keluar nama anda adalah dan umur anda 20 tahun lalu setelah contoh input dan output kita masuk ke contoh proses kita buat dulu dua buah variable misalnya A dan B A ini kita masukkan nilai 1 dan B ini kita masukkan nilai 2 maka A dan B otomatis bertipe data integer atau tipe data angka kita coba pengoperasi yang tambah di variable baru kita buat C sama dengan A tambah B setelah itu kita print variable C maka bisa dibayangkan yang akan keluar di tab ini hasilnya akan menuliskan angka 3 karena A nya 1 B nya 2 dan A tambah B itu adalah 3 coba kita implementasikan dengan program yang tadi inputan tadi ya saya copy aja disini nah disini saya jelaskan yang satu setelah kita meng-input memasukkan input tahun masukkan tahun lahir anda lalu disini kita konversikan dulu dari tahun kan ini dari perintah input kan dan perintah input sendiri menghasilkan variable yang bertipe string nah untuk melakukan operasi matematika maka kita perlu tipe data integer nah untuk itu kita konversi dulu kita parsing variable tahun ke dalam tipe data integer nah setelah kita konversi lalu kita proses perhitungan 2020 dikurang tahun lahir kita masukkan ke dalam variable umur lalu kita print lagi seperti tadi nama anda adalah nama dan umur anda adalah umur tahun taran nah seperti ini ini adalah perhitungan sederhana contoh pemrosesan setelah input proses dan output kita pelajari sekarang akan saya singgung sedikit tentang percabangan percabangan ini berfungsi untuk menjalankan program yang berbeda sesuai kondisi percabangan misalkan kita coba program tadi kita hapus dulu ya lalu kita cabangkan dengan perintah if if kondisi lalu titik 2 dan enter nah di dalam kurung ini kita masukkan kondisinya misalkan variable nama sama dengan andika nah kenapa disini sama dengannya ada 2 karena fungsinya saja sudah berbeda sama dengan yang pertama ini yang di atas ini fungsinya adalah memasukkan data ini data input ini ke dalam variable nama sementara sama dengan yang 2 ini adalah membandingkan apakah isi dari variable nama ini sama dengan ini jadi dia membandingkan dan akan mengeluarkan input output true atau false bisa juga 1 atau 0 lalu setelah kita bandingkan di dalam if ini kita masukkan perintah yang akan dijalankan ketika logikanya true kita coba print nah seperti ini untuk keluar dari percabangan maka kita tidak perlu repot-repot untuk menambahkan kurung-kurawal langsung saja kita hapus tabnya karena di pattern ini dia sensitif terhadap indentasi jadi dia sensitif terhadap tab dan spasi jadi kalau disini kita coba lagi print lagi ini masih bagian dari else dan kita print lagi kita hapus tabnya kita tulis program bracket nah coba kita jalankan kita tulis andika dia nah jika kita menuliskan andika maka percabangan ini bernilai true dan ketika percabangan ini bernilai true maka dua program yang ada di dalam if ini akan dijalankan setelah ini setelah program dijalankan maka akan turun ke bawah dan menjalankan print ini nah kita coba salahkan kita coba salahkan if nya if nya boogie nah nilai if ini bernilai false dan dua program yang di bawah ini tidak akan berjalan nah selain if kita bisa juga di bawah if ini kita buat else else ini adalah pengecualian jika tidak ada nilai if yang benar di atas maka else yang dijalankan misalnya kita print halo koma nama maka jika dia bukan andika akan menjalankan program ini halo nama lalu turun ke bawah program berakhir kita coba run kita masukkan running nah sekarang dia akan menjalankan program yang ada di else sementara jika kita mengisikan andika maka program yang ini berjalan dan yang else ini tidak di eksekusi nah ini adalah contoh untuk dua cabang if dan else untuk menambah cabang yang lainnya kita bisa menaruh perintah elif di antara if dan else disini kita buat elif elif dalam kurung logikanya apa kita kita tuliskan nama lagi nama sama dengannya dua kita coba tulis aja titik dua enter lalu ini otomatis akan membuat tab kita print hello aja jantik nah kita kita tidak hanya bisa membuat tiga percabangan kita bisa lebih membuat satu cabang lagi atau maupun sebanyak apapun kita bisa nah ini kita coba satu lagi elif nama sama dengan irwan titik dua enter print lalu aduh same oh ini pakai petik ya kalau tidak pakai petik itu namanya variable nah kita coba run lagi nama misalkan here one nah maka yang akan muncul adalah alok dosen kita coba run lagi aja maka yang program yang akan berjalan adalah ini nah sedikit penjelasan kalau misalkan dia ini false maka program akan mencarinya ke bawah lagi nah jika ini true ini kan kita ketikan aja yang true kalau sudah dia mendapatkan nilai true maka yang di bawah ini elif dan else yang di bawah ini dia tidak akan berjalan lagi tidak akan membandingkan segala macam karena yang trunya sudah dapat jadi tidak boros pengrosesan nah kayaknya sampai disini dulu aja untuk sekarang sampai jumpa minggu depan Assalamualaikum warahmatullahi berubahmatullahi Terima kasih.